Intro Masih banyaknya sumber pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tebo terkait retribusi kiosk pedagang yang tidak mematuhi aturan dan tidak terdata dengan baik. Menjadi perhatian serius Dinas Perindak dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo. Untuk itu Dinas Perindak dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo melakukan pendataan ulang. Sampai saat ini data yang dihimpun lebih kurang 161 kiosk tersebar di dua kecamatan. Di Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir sebanyak 61 kiosk, di Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang sebanyak 100 kiosk, baru terdata sebanyak 81 kiosk dan telah siap kontrak guna penertiban retribusi. Semua kiosk yang telah didata ulang tersebut diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp72.000 paling lambat tanggal 10 per bulannya. Kabit Perdagangan Edi Sopian mengatakan, pembayaran di setor langsung ke Bank Jambi dan bukti setor akan diambil Dinas Perindak pada tanggal 20 tiap bulannya. Hedi Sopian menambahkan, tidak masuknya retribusi kiosk ke dalam pendataan asli daerah pemerintah Kabupaten Tebo telah terjadi sejak tahun 2015, di mana selama ini diindikasikan adanya oknum bermain terhadap retribusi tersebut, sedangkan pembangunan kiosk telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.